PUM! Yes! Episode kali ini judulnya adalah kita semifinal melawan Real Betis aja ya Klub Spanyol juga yang sering kali menyandung kita Tetapi di episode sebelumnya kita berhasil mengatasi Real Betis Lebih tepatnya AI ya Jadi sekarang kita juga harus memastikan diri untuk bisa lolos ke final Bisa dilihat ya apapun yang kita lakukan di pertengahan musim ini Tidak membantu apa-apa setelah kita gagal di Glega Champions Bisa dilihat board masih memberikan rating yang buruk kepada kita Jadi harus sangat berhati-hati bung Harus sangat berhati-hati Semoga apa yang kita lakukan di akhir musim ini Bisa menyelamatkan kita dari pemecatan ya Bisa dilihat ratingnya 80, 81 dan 81 Mudah-mudahan kita bisa mengatasi tim yang secara di atas kertas ini ada di bawah kita Tetapi harus berhati-hati dengan ketajamannya Danjuma Karena dia adalah pemain yang sering kali merepotkan pertahanan kita Dan kayaknya gue gak akan nurunin si Todibo deh di pertandingan ini Sekarang kita menuju ke persiapannya dulu temen-temen Tim ini akan gue percaya untuk mengatasi Real Betis Dan seperti yang udah gue bilang sebelumnya Bahwa Faya akan menggantikan Todibo Gue istirahatkan dulu Jadi langsung saja kita menuju ke pertandingan melawan Real Betis Di semifinal Europa League ya Aduh Erne kalau dimainin nih Betis sukanya kayak si 4-2-3-1 ya Kalau gak salah ya mereka ya skemanya Kita lihat Semoga kita bisa Bermain dengan cukup baik Dan meyakinkan publik Bahwa kita adalah tim yang layak lolos ke final Ya setelah drama yang terjadi di beberapa pertandingan ya Membuktikan bahwa mental kita nih sangat kuat Boom Wah sayang sekali Bung Bagus Marmol Bagus Take Good Jovanovic Open dulu Tidak egois Bung Tidak egois Dan Pedri berhasil menyarankan bola Ke gawang Betis Permainan yang sangat kompak sekali Tugit agak Tugit agak Nah Akurat sekali Bung Nice Dalam たくang Tugit agak día Tugit agak Masih berusaha membuka ruang Untuk menyerang ya Kita akan sama-sama melihat apakah mereka bisa Ini nih berbahaya nih Jangan biarkan mereka mendominasi Kuncinya ada di gelandang kita nih Aduh sayang sekali gak dapet Kalau udah masuk sini bahaya nih co Bagus Take Ansu come on Siapa lagi nih Korfeld Good Udah kayak tuyul co Tembus anjay Good Ah finish yang gak gabung Has corner Lumayan lumayan Ayo Yovanovitch Belum cetak gol nih Kita belum cek juga ya apakah dia menjadi Pencetak gol terbanyak Harusnya sih udah ya Good Kontrolnya bagus banget Uyuhyuhyuhyuhyuhyuhyuh Uyuhyuhyuhyuhyuh Cukup tenang tadi ya Aduh Aduh Coba kita evaluasi Nah itu tuh Diflick doang aja Medetak Itu supaya bisa lepas dari Pengawalannya si Marmol tuh Oke Yes Boom Anjir Bagus tuh antisipasinya Siapa tuh jatuh anjir Ini ke Marmol co Ayo Aduh Aduh Hampir aja Itu kalo diterusin Bisa banget goal itu Bisa banget Kita iseng Kita coba lagi Apa yang gue lakukan di Apa namanya Di episode sebelumnya ya Kita coba Ini comeback on defense Semua kita suruh bertahan Ini udah Oke good Balde gini nih Stay back while attacking Dia gak overlap tapi Invert Jadi dia akan membantu Sektor tengah pertahanan ya Jadi akan ada 3 3 back nanti di Posisi sentral Pertahanan kita Kita liat se-effektif apa nih Di pertandingan ini Kurang 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 lagi Tari-tari Bagus sekali Good Oke sip Dair Ih Jovanovic Akhirnya mencetak goal Kerjasama yang apik Dengan Pedri ya Satu goal dan satu asis Dari Pedri Tambung Kita liat goal ya Saya 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 Nih First touch Gak ada yang ngawal Cok Lupa lu Jovanovic nih Salah satu pencetan goal terbanyak Di ajang ini Cuy Hukumannya pelatih Real Betis nih Kalo gak bisa Mengawal Pemain bintang dengan baik Anjay Go As Aduh Aduh Gue kira Dapet tadi Begitu goalnya Begitu goalnya Begitu goalnya Anjir Danjumah kan Sudut sempit Gila sih Emang sih Eh Kelangan bola Bagus Good 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 Nice Jovanovic Tidak offsetmu Tidak offset Hancurkan dari sini Yah Gila Gak ada tuh yang disiasiain sama dia Gak ada Gokil ya Gokil ya Ngeri Ngeri Danjumah diganti Anjir Siapa yang gantiin dia Skamaka Skamaka Main yang Menghancurkan Liverpool ya Di real life Di ajang ini Good Bedroy Offset Cok Hubungan Hubungan Ini buat Aduh Gila Ditahan dia Metruvert Ini siapa lagi Ui gak out Mantep loh Gavi luar biasa Jadi kaptennya Keren Musim depan dia Nih kaptennya Mencari ruang Bermain cukup keras Barca ya Sekamaka Cerut Anjir Gak dapet Gol ajaib Gol ajaib Sihir 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 Gila gak bisa dengan mudah gitu ya Bermain di Europa League Anjir Ye 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 Bagus Fatih Aduh Peran ini gak enak loh Ah Sempatan terakhir tadi tuh Anjir Seri tiga sama ya Di markas kita lagi Gokil Selisih empat poin Dengan peringkat kedua Kita masih punya kesempatan Untuk memainkan laga ini Dimainkan oleh AI Oleh karena itu Tidak ada pemain Yang gue ganti Di Pertandingan kali ini Jadi ini semua tim inti ya Kita coba langsung Kita quick sim Ayo mari berdua Tiga poin Tiga poin Tiga poin Tiga poin Tiga poin Anjir Aris menang Menit 8-9 Gabriel Jesus Anjir Masih selisih empat poin Itu artinya Real Sociedad Tergelincir Ini tuh gak punya mental Juara banget sih Kasian loh cuy Coba kita lihat Mana sih Sebentar Oh seri juga Seri juga dua sama Ya ampun Padahal lu punya Kesempatan loh Oke kita sekarang Kita sekarang menuju ke Pertandingan Lag kedua Semifinal Europa League Melawan Real Betis Kali ini di lag kedua Agak berbahaya Kenapa Karena dia langsung Nurunin Skamaca Skamaca Gue pikirin dulu Gue atur dulu Di persiapan tim kita Gue akan coba Menduetkan Todibo dengan Faye untuk Mengatasi Skamaca Nanti pada saat Danjuma diturunkan Gue akan coba Menggantikan Faye dengan Mika Marmol Terus Kedua Back sayap Gue berikan instruksi Untuk menjadi Pemain sayap yang invert Jadi Balde dan Martinez Akan masuk Kesisinya Ramirez Untuk membantu Pertahanan Memang agak mengorbankan Posisi sayap ya Tapi Ini gue lakukan Untuk Menghentikan Pergerakan strikernya Dan Para Pemain Penyerang mereka ya Karena ini Sihir-sihir itu Selalu ada Cok Ya main Lu main ultimate tuh Ada aja Ada aja yang bikin kesel Wih udah 11 gol Jovanovic Top score Dia sekarang Anjay Aduh keren banget Oke Kita sudah dipertandingkan Like kedua Ini adalah hidup dan mati kita Ini adalah hidup dan mati kita Ancurin Nice Nice Joget lah Wih Salto cok Salto cok Gila Anak muda Udah gak finish Sentris lagi ya Jovanovic Sentris sekarang Gak juga sih Karena Jovanovic Beroperasi di Segala tempat Di semua lini Tutup 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 Bingung deh Mau ngopor kemana tuh Udah ditutup semua Jalur serangannya Agak terbuka sedikit Anjir 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 Salahan yang haqqq Good Aduh Todibu Todibu mundur Todibu Bagus Come on Ayo Kamu nomor 7 loh Nomor 7 Bagus loh Ramirez ya Kunci dari Gol kita kali ini Ramirez cuy Nice Anak pemberani Dari Argentina Yang kita culik Dari Tottenham Hotspur Ush 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 Anjir Apa gak sihir tuh Gila 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 Goal dibalas goal anjir Gila sih ini Itu tuh gue udah liat tuh disitu tuh Wah kosong nih Masih sempet ditepis loh anjir Gila keepernya Anjir PUSET Kalau lo liat tuh tadi sebenernya si Ramirez udah mau maju Tapi ada pemain Real Betis yang nahan Ini nih nah tuh Anjir Sergas banget ya Gila Tendangnya tendang Gila Baru babak pertama udah tiga sama Gak bisa sih gue pake formasi ini sih Atau strateginya kita ganti ya Kita kasih instruksi Semua mundur lagi Nah Ini udah pasti mundur deh Itu gue mundur Ini kan udah ya Oke yuk Agregat yang sama cok Dan Juma belum turun nih Offset lah Loncat lah nak Astaga gue udah pencet loh Anjir lah Eh tendang angin kan Gaffi kan Asyuh Makasih Gaffi Gila Dikasih operan sampah Masih bisa dijadiin sesuatu loh Madi Wih Akhirnya ada gunanya juga lu Lumayan lah ya gole ya Tau aja mau ganti Wih mazi lu Oke belum masuk nih Belum masuk nih si Ngehe nih Nice 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 Eh bukan kesitu dong Pedro tadi Aduh kosong lagi posisi dia tuh Trot Bagus Ih Aduh Oke alarsan masuk Gue khawatir dan Juma nih Oke mereka masih mengganti back ya Aduh ini bisa goal ini coy Sumpah ini bisa goal ini Angkep gak Oke good Terlalu maksa gue clear Oke good Kenapa gue oper ya Aduh Reflex itu pencet kotak Pencet bulet Ih Ah Tui Tak Aku Kami Tui 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 Aduh Tui 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 Anjir, anjir Sakamaka masih marmain Belum diganti sama binatang Good Oke udah masukin juri time coy Nih, Jojo 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 Gila Gila, 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 gila Pemain yang selalu memberikan perbedaan ya Jir Gila gue udah antisipasi banget Alar son cu Alar son cu Ih Yes Final wheel, here we go Dan gue, feeling gue sih kita gak akan menambah rating apa-apa sih ya Siapa nih yang menanti kita? Brown B apa Lazio nih? Ya sudah ditentukan lawan kita di final Europa League kali ini di musim ini adalah Lazio Lazio berhasil mengatasi Brown B dengan kemenangan yang cukup meyakinkan artinya dua kali menang di kandang dan tandang Ya mengingat lawannya Brown B ya Lazio harusnya bisa mengatasi sih Kita agregat 86 loh nih, kita lihat ya agregat kita ya Di UEL nih, semifinal agregat 86 Quarter final agregat 75 Round 16 Agregat 41 Agregat 41 Ya lawan Ferentina ya, tapi preliminary round agregat 86 Hujan goal terus coy Ya bisa dilihat tuh ya, di pojok kiri atas tidak ada rating yang bertambah Yang ada kalau kita gagal berkurang Nah, wih, history bacon Jovanovic 13 goal, kompetisi record 17 Project goal 13, kukil Standing ya, kita lihat ya Sekarang 3 poin Tapi Real Sociedad udah main 35 kali Sekarang kita akan melawan Getafe Nah, melawan Getafe ini akan gue quick sim aja Kita masih punya beberapa pertandingan di bulan ini ya Kita lihat di office Wah, finalnya sekarang loh Di bulan ini juga anjir, buru-buru amat sih Yaudah, kalau gitu kita akan memainkan laga melawan Getafe dan Valecano di episode ini Nanti di episode berikutnya kita baru akan memastikan diri Untuk mengangkat piala La Liga jika bisa ya Udah masuk endgame kita nih Yaudah, kita beresin dulu deh Getafe sama Valecano Ya, selisih 3 poin ya Gue tidak akan menggantikan siapapun Walaupun secara kebugaran ini masih agak kurang Terutama Kubo ya, tapi akan gue paksa main Nanti gue akan menyerahkan ini kepada asisten pelatih Untuk mengganti siapa pemain yang cocok Apa namanya Bermain di babak kedua Ya, kita langsung saja quick sim Menang aja udah aman nih kita nih Yes Yovanovich coy Amansufati Good Oke, gue akan hitung-hitungan matematika nih Sociedad udah main 36 kali Barcelona baru 35 Selisih poinnya 5 Kalau misalnya kita menang Poin kita 85 Berarti 8 poin Kalau kita menang Lawan Valecano Di markasnya Rayo Valecano Kita udah resmi menjadi juara Oke Kalau gitu Ini pertandingan ini akan gue simpen Untuk episode selanjutnya Jadi ada 2 laga yang akan gue mainin Laga melawan Rayo Valecano Dan laga melawan Lazio Kedua laga ini berpotensi Untuk kita mengangkat piala Jadi ini akan gue mainin nanti Nggak gue quick sim Tapi sebelum kita tutup episode ini Kita lihat dulu deh Pencetak gol terbanyak Di La Liga Dan Europa League Di La Liga Kubo Kubo bersama Fatih Dan ada Duran juga Jumlah golnya sama Kubo, Duran, Fatih, Samu 17 gol Kubo tapi hanya bermain 31 match Dia udah meraih 17 gol Makanya dia berada di peringkat pertama ya Kalau asisnya Pedri 12 asis Sekarang kita lihat di pencetak gol terbanyak Di laga Europa League Di Europa League 13 gol Yovanovic luar biasa mengalahkan Apa namanya Pesaingnya Torres Ferran Torres ya 8 gol Ferran Torres hanya 8 gol Dan Ferran Torres tentu saja udah tidak bisa bermain Karena dia kita kalahkan di babak preliminary Sebelum babak 16 besar Dan Yovanovic masih bisa Menambah pundi-pundi golnya Pesaingnya udah nggak ada yang bisa Ya Pesaingnya itu Torres dari Tottenham Masurna nggak bisa Pepi dari Arsilangs udah nggak bisa Aro Kodare dari Bronwyn udah nggak bisa Skamaka dari Real Betis udah nggak bisa Udah udah nggak ada yang bisa Paling Gonzales Gonzales di peringkat ke-11 7 gol Tapi kan nggak mungkin Di final Gonzales mencetak 7 gol 7 gol untuk bisa mencapai 14 gol Udah nggak mungkin lah ya Udah pasti dia menjadi pencetak gol terbanyak Asisnya Asisnya dia juga anjir Tapi O'Reilly masih punya kesempatan nih Di peringkat ketiga dari Lazio ya Kita harus menutup pergerakan dia nih untuk mencetak asis Ya Untuk episode kali ini cukup sampai disini aja Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Sampai dengan sejauh ini Jangan lupa Buat yang baru dateng Yang baru join Baru nonton Suka sama kontennya Boleh tolong dibantu Disupport dengan diberikan like dan subscribe Di episode mendatang Akan ada pertandingan final Di kedua Laga ya Di kedua kompetisi La Liga dan Europa League Akankah kita Akankah bisa Akankah kita bisa Merebut dua gelar itu ya Udah depan mata nih Satu gelar lewat Kelar kita Musim kelima dipecat Ya kita ketemu di episode selanjutnya Thank you Yanora